Ini ada pertanyaan unik, kenapa? Di Indonesia mungkin kita sudah biasa takbir Hanya saja ini ada pertanyaan Ustadz, kemarin saya ikut Mensolatkan jenazah di Masjidil Haram Memang benar, di Masjidil Haram Setelah sholat fardu biasanya ada sholat jenazah Ada samping saya Ketika takbir kedua, ketika keempat Dia tidak mengangkat tangan Jadi, Allahu Akbar Ini yang pertama, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Memang masalah ini mirip Dengan ketika kita takbir sholat idul fitri Atau idulat ha Apakah yang kedua, ketiga, keempat Atau semuanya mengangkat tangan Atau kapan mengangkat tangannya Memang kalau kita perhatikan Di dalam fikir keindonesiaan Kita ketemu satu pendapat Pokoknya mengangkat tangan dari satu sampai keempat Ini yang menjadi kebiasaan Hanya saja memang kalau kita pergi ke luar negeri Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang Tidak menjadi kebiasaan kita Maka kaedahnya yang pertama adalah Kita mengatakan bahwasannya Bukan berarti yang baru kita lihat Di masjidil haram itu pasti benar Dan juga Kita juga tidak selalu menyalahkan Yang di sana kebetulan beda Karena kecenderungan orang Pulung haji itu ada macam-macam Ada yang dia melihat di masjidil haram Loh, masjidil haram aja begitu Berarti masjidil haram jadi standar kebenaran buat dia Tapi ada juga Loh kok beda sama kita Oh, berarti ini keliru nih Tidak juga Karena apa? Karena kalau kita sudah di masjidil haram Kita akan melihat Orang dari macam-macam negara Dari macam-macam Apa namanya Madhab secara fikih Maka patokannya pertama adalah Yang kita lihat di masjidil haram Bukan menjadi standar kebenaran Itu yang pertama Biar kita tahu Karena orang pulung haji Nanti macam-macam Bisa melihat di sana begini Di sana begitu Loh kok begitu Berarti benar Belum tentu Maka jawabnya begini Yang pertama adalah Ulama sepakat Kalau takbir yang pertama Itu mengangkat tangan Paling tidak nanti Apa namanya Imam Anawai menyebutkan Di dalam syarah Al-Majmuknya Di dalam syarah Al-Muhadabnya Beliau menyebutkan Kata beliau Ketika menyetir pendapat Ibnu Mundir Di dalam kitab Beliau yang pertama adalah Asraf dan kedua Al-Ajma Menyebutkan bahwasannya Kata Imam Anawai Menyetir pendapat Dari Ibnu Mundir Bahwasannya Ulama sepakat Kalau yang pertama Mengangkat tangan Iya Tetapi setelahnya Ini jadi masalah Kenapa Dalam adab syafi'i Dan juga Imam Ahmad bin Ambal Semua takbir Mengangkat tangan Maka di Indonesia Semua takbir mengangkat tangan Termasuk ulama-ulama Saudi Sehwinbal Sehuseman juga Mengangkat tangan Kenapa Dikatakan bahwasannya Kata Imam Anawai Lanjutannya Artinya Ulama ini Berbeda ketika Yang kedua Ketiga keempat Kata Apa namanya Imam Anawai Banyak sahabat Nabi yang ahli ilmu Mereka Berpendapat bahwasannya Setiap takbir Mengangkat tangan Alal janazih Ketika sholat janazah Ini juga pendapat Dari Ibnu Mubarak Dikatakan dalam kitab Imam At-Tirmidhi Seperti itu Sunan At-Tirmidhi Maka Imam Nawawi Termasuk sahabat nabi yang dikatakan Ibn Umar Kata beliau Inilah yang saya pilih Maka dalam Matab Shafi'i Mengangkat tangan Itu disunahkan Dari yang satu Sampai ke empat Hanya saja Memang Di dalam Matab Hanafi Dan juga Imam Al-Sawri Ada beberapa Berat dari Imam Malik bin Anas Menyebutkan bahwasannya Tidak mengangkat tangan Kecuali takbir yang pertama Jadi kalau Teman-teman Lihat di Masjidil Haram Ada yang mengangkat tangan Ada yang tidak Mungkin yang tidak Mengangkat tangan itu Matabnya Hanafi Maupun sebagian dari Malikiyah Kenapa Kata mereka Mereka berhujud dengan Dua hadis Dari Ibn Abbas Dan juga Abu Hurirah Kenapa Karena Rasulullah Kata kedua Nama ahli hadis ini Dikatakan Dari sahabat nabi ini Ketika nabi solat Janasah Nabi mengangkat Di awal takbir Zatai Ibn Abbas Menambah Tapi nabi tidak Mengulanginya Jawabnya adalah Kenapa? Karena kedua hadis ini Statusnya Maka sebenarnya Kalau kita lihat Mengangkat tangan Hukumnya Sunnah Kemudian solat jenazah itu Hukumnya Fardu Qifaya Kalau kita solat jenazah Yang pertama Ulama sepakat Mereka mengangkat tangan Hanya saja yang berbeda Ketika takbir yang kedua Ketika takbir yang kedua Ketika keempat Dalam mata syafi'i Dan juga hambali Dan juga ulama-ulama yang banyak Menyebutkan bahwasannya Takbir yang kedua Ketika keempat Tetap mengangkat tangan Walaupun ada rewa Dari Imam Abu Hanifah Dan juga beberapa pendapat Dari Mata Maliki Menyebutkan Yang mengangkat Hanya yang pertama saja Walaupun para ulama Menyebutkan hadis yang dipakai Untuk menyebutkan Bahwasannya Yang diangkat yang pertama saja Hadisnya adalah Da'if